Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kempen ringan bersama gue di PMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk membahas ya yang lagi meta-meta di real-time PPP ya minggu-minggu ini cuy. Dan gue melihat disini ada yang post ya, itu Bang Helmi Syari ya cuy. Dia dengan hashtag-nya membunuh tanpa menyentuh. Mantap banget tim replik, mantap sekali tim replik cuy. Dan kita coba lihat ya cuy. Ini dia menggunakan Goketsu, terus kemudian si Kabuto, terus kemudian Wuh, Butterfly DX, terus kemudian ada Watchdog Man, DSK, dan juga Tanktop Master. Jadi repliknya menggunakan dua karakter, yaitu si Tanktop Master sama si Kabuto cuy. Dan kita coba lihat ya cuy bagaimana caranya membunuh tanpa menyentuh cuy ya. Sebenarnya untuk mengalahkan sememeta ini sih gampang ya cuy. Oke, dan kita coba lihat disini musuh menang speed ya. Musuh menang speed dengan King-nya, terus kemudian dia menghajar, buset ya. Langsung dihajar terus ya. Dan langsung, Wuh, Sonic-nya ngehajar si Deep Seek King cuy. Sonic-nya ngehajar Deep Seek King, dan krocok-krocok King-nya ngehajar si TTM dan juga Goketsu. Ya, dihajar semua cuy, dihajar semua. Dan kita lihat ini terakhir nih, mati sama reflect ya. Kita lihat ya. Menang cuy. Tapi itu masih menyentuh bang. Tapi itu masih menyentuh bang ya. TTM anda masih sempet ulti satu kali bang. Itu masih menyentuh cuy. Gila, luar biasa bang Helmy ya. Dengan akunnya yang bernama Hirumi cuy. Dan yang lucunya disini cuy, yang lucunya gue pas real-time PPP ya. Gue pas real-time PPP ketemu bang Hirumi tidak sengaja, bos. Ketemu bang Hirumi secara tidak sengaja cuy. Dan disini bisa kalian lihat ya, dia nge-banet si ini ya, siapa namanya? Si Plessy 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 gue, oke. Dan gue bakal ikutin, gue pengen lihat metanya. Gue udah lihat di Facebook meta yang dia gunakan cuy ya. Dan disini gue nge-banet si Geryugansop-nya. Biar dia bisa maksimalkan reflect-nya cuy ya. Oke. Jadi disini gue pilih dulu yang pertama cuy ya. Untuk melawan tim reflect seperti ini ya. Kuncinya adalah metal bed. Jadi metal bed-nya diusahakan ya. Diusahakan di-peak di akhir saja cuy. Nah, disini gue masukin tiga ya. Ada Seeking, Tentop Master, sama Deep Seeking. Dan dia disini ada si Goketsu. Terus kemudian Sonic sama si Kabuto ya. Gue nggak bended cuy. Untuk Kabutonya kagak gue bended. Biar dia bisa maksimalkan reflect-nya cuy ya. Biar dia bisa maksimalkan reflect-nya. Terus yang kedua disini cuy. Yang kedua ya gue kayaknya bakal gunain core ya. Core yang bakal gue gunain disini. Antara core-nya si bomb atau core-nya si zombie man ya. Core si bomb atau core-nya zombie man ya. Kayaknya gue lebih baik menggunakan core-nya zombie man. Dan grapple-nya kita bawa reflect juga. Satu cuy si Kabuto. Dan satu lagi kita pasang Galwin disini untuk menakut-nakuti saja. Atau kalau nggak Galwin pasang si WDM. Untuk dapetin energi ya. Dan kita lihat ada Battle PIDX. Watch Dogman sama Psychos. Yang harus di-bended disini Psychos-nya adalah core-nya aja cuy. Core-nya aja bended ya. Kalau nggak si WDM-nya. Udah itu aja cuy. Dan yang terakhir ya. Tidak lain dan tidak bukan. Adalah si Metal Bat ya. Sang penghancur tanker reflect cuy. Sang penghancur reflect. Yaitu Lord Metal Bat ya. Metal Bat pilih. Terus kemudian. Ya bebas ya. Satunya lagi mah bebas ya. Sakarapmu mau siapa aja ya. Mau si Subterranean. Mau Goketsu. Mau Boros. Mau Psychos ya. Bebas Sakarapmu. Oke. Dan ini udah sesuai lineup yang dia gunakan. Seperti posan FB-nya ya. Seperti yang di-post di FB-nya cuy. Oke. Jadi kita lihat ada King. Dipsy King. Subterranean King. Zombie Man sama Watchdog Man. Kita lihat ya. Apakah membentuh tanpa menyuntih. Membunuh tanpa menyentuh cuy. Oke. Kita duk speed. Sepertinya gue menang speed cuy. Speed gue win disini ya. Dan kita langsung. Ini ya cuy. Langsung ultimate King kita. Boom. King kita ultimate. Terus kemudian lapak CTO gue aktif. Ya. Menempel semua debatnya cuy. 5 doang yang nempel. Dan Kabuto-nya kita hajar langsung dengan. Si DSK SSR Plus. Dan langsung kita lihat. Woo. Bubar cuy. Punya gue yang bubar bos. Punya gue yang bubar. Widi. Tapi tenang ya. Sang penghancur meta telah datang ya. Kuncinya adalah Lord Metal Bat. Tetep ya. Digiling bos sama Metal Bat. Bubar. Digiling mau sekuat apapun anda ya. Selama kita menggunakan Metal Bat ya. Sangat mudah untuk melawan tim Reflex cuy. Oke. Ya. Mati semua. Sisa Metal Bat. Nggak apa-apa. Digiling langsung sama Metal Bat ma cuy. Nah. Digiling langsung bos. Ya. Jadi kuncinya melawan tim Reflex itu Lord Metal Bat. Cuy. Mantap banget Bang Hirumi ya. Mantap. Oke teman-teman. Jadi mari kita lanjutkan ya. Untuk bermain Martial Dojo. Ya. Karena Martial Dojo gue sekarang. Sudah mau tamat. Ya ini. Sudah ke pintu yang ketiga ya. Yaitu Cloud Dojo. Dan gue masih ada disini. Delapan kali ya. Masih ada delapan kali. Yang penting kelar aja gue mah cuy. Nggak bisa ngejar ranking ngerang gue. Nggak bisa cuy. Nggak bisa ngerang gue ya. Oke. Disini yang pertama. Kita adubagongin aja. Buset. Ini pada bagus banget tuh. Gel Dahud ya. Ini seriusan. Bagus-bagus cuy. Kayaknya nih yang terakhirnya bisa kita kalahin ya. Kita pindah aja kesini cuy. Atau. Aduh susah cuy. Udah gini aja cuy. Yang paling bener ya. Yang penting menang dua aja cuy. Yang penting menang dua ya. Kalau menang tiga sih sangat susah ini ya. Menang tiga sih sangat susah ya. Oke. Let's go. Yang penting menang dua saja cuy. Menang dua sudah cukup. Nggak usah menang tiga. Menang dua cukup. Menang tiga nggak usah ya. Karena susah cuy. Karena susah. Oke. Kita lihat dulu. Speed yang pertama dimenangkan oleh Gel Dahud. Dengan kingnya ya. Tapi gue disini unggul core ya. Unggul core cuy. Core gue disini corenya. Corenya si bom. Sebenernya bisa tiga juga. Kalau gue pindah-pindah ya. Pindahin aja ke sini cuy. Sikabutonya. Cuman malas aja pindah-pindah cuy. Ribet pindah-pindah itu ya. Pindah-pindah cari itu ribet ya. Oke. Dan kira-kira Miku Biru Nayo gue langsung menendang si king dan juga goyor disini cuy. Tapi nggak terasa sakit ya. Karena itu cuma cruel. Bakugai Inoho kita coba lihat. Dia juga kayaknya. Oh sakit banget anjir. Bakugai Inohonya. Cruel bukan? Oh bukan. Bukan cruel. Ya itu langsung ultimate cuy. Langsung. Kok cruelnya nggak ada yang aktif ya? Dia nggak pasang cruel atau gimana? Gel Dahud kenapa anda tidak pasang cruel cuy? Oke. Langsung kena stun cuy. Karakter gue yang kena stun disini. Gel Emperor. Metal Bat. Ya dua doang. Metal Bat padahal punya immunity 50%. Tapi masih kena abis sebaris ya. Oke. Tidak apa-apa. Dan sekarang giliran gue. Yang pertama dengan king. Kita block dulu energinya. Ya energinya sudah di block. Dan kita coba tendang ya cuy. Tapi kayaknya nggak bakalan mati cuy. Karena dia masih ada boros ya. Bisa nge-save damage ya. Miku Birunya yuk. Tendang. Tendang. Mamam. Nggak sakit cuy. Masih ada boros dia. Masih ada kerocoknya ya. Dan kita hajar menggunakan. Oh. Cilem Pro kita kena stun cuy. Cilem Pro kita. Eh nggak kena stun ya. Lah. Lepas cuy stunnya. Mantap. Oke. 32 juta. Oh. Ada Goketsu cuy. Ada Goketsu ya kita ya. Jadi stunnya lepas. Mantap. Gue kira nggak bawa Goketsu cuy. Harusnya ini menang ya. Menang yang ini. Tim 2-nya kalah cuy. Tim 2-nya kalah ya. Oke. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tim 2-nya kalah cuy. Tim 2 kalah. Tidak apa-apa. Yang penting. Tim 1 kita win. Aduh. Nggak bisa ultimate. Kayaknya harus gue pindah nih cuy ya. Kayaknya Cilem Pro nggak usah ulti ya. Yang ulti. Yang ulti si Goketsu. Sama si. Metal Bat SSR Plus cuy. Yang ulti Goketsu. Sama Metal Bat SSR Plus. Kayaknya sih seperti itu ya. Lebih enak kayak begitu cuy. Oke. Kalau ini kayaknya udah pasti menang. Yang kedua kalah. Yang ketiga win ya. Yang kedua kita coba lihat ya. Kalahnya di mana cuy. Yang kedua kita coba lihat kalahnya di mana cuy. Atau mungkin bisa kita manual ya. Kita coba manual aja. Oh. Yang kedua kalah cuy. Udah langsung keskip semua ya. Udah langsung keskip semua. Oke lanjut. 14 disini. Seven Seas ya. Kita coba lihat. Seven Seas bahasa Urdu. Wah ini kayaknya. Kayaknya ini bisa win semua cuy. Ini kesini ya. Yang atas kita lawanin sama yang ketiga. Nah. Kayak gini cuy. Let's go. Harusnya sih mungkin ini bisa ya. Mungkin. Ya kita coba lihat saja dulu cuy. Kita coba lihat saja. Bisa cuy. Kena setun cuy. Setun juga percuma ya. Tapi kayaknya bakalan kita bunuh saja ya. Bakalan kita bunuh saja ini untuk Atomic Samuranya ya. Karena Atomic Samuranya itu sangat-sangat merepotkan cuy. Nah. Bentar-bentar. Kita coba lihat. Nempel ya. Untuk force fieldnya nempel cuy. Force fieldnya nempel. Ya mantap sekali ya. Untuk force fieldnya nempel. Uuuuh. Mati satu. Uuuuh. Mati satu cuy. Mati satu. Sisa sekarang. Satu, dua, tiga, empat. Uuuuh. Lima lagi cuy. Mampus. Mati. Mati. Eh enggak enggak. Kena itu doang. Cruel doang ya. Cruel doang enggak mati cuy. Ini win tiga bisa kayaknya cuy. Ini win tiga bisa ya. Harusnya sih ini secara logika bisa win tiga. Coba kita lihat saja. Bakugai Noho gue yang pakai cruelnya enggak terlalu sakit. Kubik Collapse kita lihat. Dengan tertawa Gyoro-nya enggak terlalu sakit. Oke. Ini win sih. Ini win tiga sih harusnya cuy. Ini bisa win tiga ya. Oke. Ini nyetun. Cuma percuma bakal hilang juga sebetulnya karena dia bawa si Goketsu ya. Bawa Goketsu. Wuuuh. Tendang. Injuri masuk ke si Atomic Samurai. Dan ini dia Boros gue ultimate. Ini bukan cruel boss. Ini bukan cruel. Bisa bubar loh. Tuh kan. Bubar. Sisa empat ya. Sisa empat. Kita lihat. Hmm. Mantap. Ini enggak terlalu sakit cuy. Enggak ada yang sakit cuy. Ini kayaknya kabut. Si Boros gue harus ulti ini cuy. Boros gue harus ulti ini mah. Eh Boros siapa namanya? Kabut tuh harus ulti cuy. Tendang dong. Ini kabutu gue yang ditendang. Jangan yang lain cuy. Oke. Untung lebih cepat ya kabutu gue daripada musuh cuy. Segenap bisa masuk. Mantap. 7,2 juta. Walaupun udah di reset ya. Masih ada damage-nya 7,2 juta. Oke. Dan kayaknya kita skip saja cuy ya. Kita skip saja. Mighty ya. Oke lah teman-teman. Jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai disini ya. Jadi thanks for watching and see you on the next video. Ciao. Salam. Ampah. Sampai jumpa.